selamat menikmati seperti ini ini gampang banget bikinnya dan kalau misalkan mau buru-buru pengen masak apa yang buru-buru itu bisa masak ini ya kecepatan yang dan juga telur ini setelah kit semuanya kita iris kita taruh dalam badan kemudian aku akan cincang 3 siung toang putih kita cincang sampai habis ya setelah halus seperti ini kita sisihkan dulu ya kemudian aku pakai 1 butir bawang merah ini kita geret-geret seperti ini seperti ini kemudian kita iris kecil-kecil jadinya itu seperti ini begitu seterusnya sampai semuanya selesai selesai kita sisihkan dulu dalam badan ini aku akan masukkan 3 butir telur bisa pakai 2 bisa pakai 3 ya sesuaikan selera ajang kemudian kita tambahkan disini sedikit lada sesuaikan selera aja lada ini seberapa ya adu jamur bisa pakai kalbu kukuh dan ini aku kasih sejimpit garam ini juga sesuai selera garamnya karena setiap orang itu seleranya beda-beda ya kemudian kita kocok sampai tercampur rata kita pakai seperti ini sampai bumbu-bumbunya itu tercampur semuanya setelah tercampur rata semuanya seperti ini kita sisihkan dulu ya kita panaskan sekitar 2 sendok makan minyak 2-3 sendok makan minyak ya atau sempurnya kita tumis dulu bawang putih dan bawang merahnya ya tumis sampai matang sampai tercium kalau enak setelah tercium ke enak masukkan kacang panjangnya minyakkan api sedang kenderung kecil aja ya jangan terlalu besar biarkan sampai kacangnya biarkan sampai kacangnya lanjut ini nanti rasanya gurih keras-keras-keras enak ya aku akan tutup sekitar 3-5 menit dengan api sedang jenderung kecil ini setelah 3-5 menit seperti ini ini kacangnya ini sebenarnya bisa diarupin dahulu ya atau direbus di air mendidih selama kurang lebih 3-5 menit juga jadi kacangnya itu udah matang tapi kalau yang suka keras-keras seperti ini bisa langsung dimasukin tanpa direbus ya kalau aku sih lebih suka ada rasa keras-keras setengah matang pokoknya hampir matang tapi nggak kematangan seperti itu lebih enak kemudian kita tambahkan telurnya kita tambahkan semuanya ini mudah banget dan cepet dan rasanya juga enak banget loh ini aku tutup sekitar lagi ini setelah dirasa bawahnya itu udah matang ya udah kaku bawahnya ini kita balik gampang banget melaliknya seperti ini terus kita balikin lagi kita kering lagi ini nggak perlu waktu lama sekitar 3 menit itu udah matang semuanya ya ini udah matang bawahnya kita angkat matikan api kemudian kita angkat kemudian kita potong-potong sesuai selera tuh mau potongnya segitiga atau dipotong seperti ini sudah bisa ya seperti martabak itu juga rasanya enak banget loh aku potong seperti ini aja seperti memotong martabak kemudian kita siapkan sauce sambalnya yang udah jadi bisa langsung makan udah selesai kalau mau tahu seperti apa ini seperti ini pinggirannya siap untuk disajikan ini kita bisa taruh pin saji seperti ini kalau mau kemudian ini aku akan tambahkan sambal aku pakai saus sambal ini ya bisa pakai saus tomat atau saus sambal serah-selera pakai secukupnya aja tuh aku pakai sedih tuh kita taruh disini udah siap untuk disajikan selamat mencoba jangan tolong like, subscribe, dan share ya ini enak banget aku akan makan ini bisa makan dengan nasi atau makan begini aja ya bismillahirrahmanirrahim aku akan makan ini aku olesin saus sambal disini serah-selera maksud banyak apa ya seperti itu bismillahirrahmanirrahim enak banget bisa dicocolin bisa juga di olesin seperti ini ya kalau mau lebih pedas lagi bisa makan sambal sambal terasi seperti itu enak banget ini bisa makan barengan nasi juga enak banget juga enak banget supaya nasi hangat pinggirnya tuh yang dikembali yang dikembali yang dikembali